Militer Israel mengklaim pasukannya telah membunuh pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Ia gugur setelah terjadi baku tembak antara Israel dengan Sinwar dan dua militan lainnya. Sinwar dilaporkan tewas pada Rabu, 16 Oktober 2024, di Gaza Selatan. Israel juga telah merilis rekaman drone yang diklaim menunjukkan detik-detik terakhir pemimpin Hamas sebelum kematiannya. Dalam video tersebut, terlihat Sinwar, 62 tahun, sedang terluka di dalam sebuah bangunan yang hancur. Yahya Sinwar tampak duduk di kursi yang penuh debu dengan wajah tertutup shawl. Ketika drone mendekatinya, ia terlihat berusaha melempar sesuatu ke arah drone tersebut. Menurut laporan Sky News, pembunuhan tersebut tampaknya terjadi secara kebetulan bukan hasil operasi yang direncanakan. Pejabat Israel mengungkapkan bahwa Yahya Sinwar, yang telah diburu selama setahun oleh intelijen, terbunuh saat ia mencoba melarikan diri dari sistem terowongan bawah tanah ke tempat yang lebih aman. Tentara infanteri kemudian menemukan Sinwar ketika sedang melakukan pencarian di Tal El Sultan, Gaza Selatan, sebuah area yang dicurigai sebagai persembunyian anggota senior Hamas. Mereka melihat tiga tersangka militan bergerak di antara gedung-gedung dan terjadi baku tembak, di mana Sinwar bersembunyi di sebuah bangunan yang hancur. Media Israel melaporkan bahwa setelah menemukan Sinwar, tank dan rudal ditembakkan ke arah gedung tersebut. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa awalnya Sinwar hanya diidentifikasi sebagai seorang pejuang. Pasukan yang masuk ke gedung menemukan senjata, jaket anti peluru, dan 40 ribu shekel, 10.731,63 dolar di tempat tersebut. Israel meyakini identitas orang yang dibunuh itu adalah Yahya Sinwar setelah melakukan tes DNA dan pemeriksaan lainnya, termasuk catatan gigi. Sumber dalam kelompok tersebut juga menyatakan adanya indikasi kuat bahwa Sinwar memang telah terbunuh. Israel menuduh Sinwar mendalangi serangan 7 Oktober, yang paling mematikan dalam sejarah Israel, dan telah memburunya sejak dimulainya Perang Gaza. Pengumuman Israel tentang Sinwar muncul beberapa minggu setelah membunuh Kepala Hezbollah Hassan Nasrallah dalam serangan besar-besaran di Lebanon, tempat militer Israel berperang sejak akhir September. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.